Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai kota dan masyarakat kreatif. Isi presentasi ini telah disiapkan oleh Dr. Siti Amina, yang akan membahas mengenai ringkasan Minggu ke-8 hingga ke-9. 30 tahun lalu, muncul konsep yang menyatukan budaya dan kota. Dalam kuliah ini, kita berbicara tentang kota kreatif. Konsep yang dikembangkan dari industri kreatif dan budaya oleh berbagai penulis, kebanyakan orang English-Saxon yang membela gagasan bawah masa depan kota, bergantung pada potensi dan kreativitas manusia. Bagaimana kota kreatif berkembang dan berjalan? Untuk memahaminya, diperlukan tinjauan sosio-historis dari awal muncurnya kota kreatif, pro-kontra konsep kota kreatif, pengembangan wacana kota kreatif, sampai pada adanya keyakinan dari para konstruktor konsep dan teori kota kreatif membangun, gagasan yang diimplementasi untuk menjawab tantangan kota, dan bentuk kota masa depan yang nyaman dihuni oleh penduduknya. Awal kota kreatif sesungguhnya memperingatkan tentang krisis perkotaan, mengakui masa transisi, dan menyerukan pemikiran yang lebih holistik dan penerimaan risiko yang lebih besar saat menanggapi tantangan kota. Untuk menemukan peluang yang tak terduga, pendekatan kreatif diperlukan untuk menantang penilaian berlebihan, peran rasionalitas instrumental dalam pembuatan kebijakan. Juga diindikasikan bahwa tetap lola perkotaan dan pembangunan kota harus fokus pada penggunaan sumber daya lokal secara cerdas daripada formula global. Visi dari kota kreatif merupakan reaksi terhadap model transformasi perkotaan yang jenerik, teknokratis, top-down, dan dahsyat yang meluas ke seluruh barat. Salah satu faktor yang melingkupi munculnya wacana kota kreatif adalah pergeseran pemahaman tentang nilai budaya yang sebagian besar dilatar belakangi oleh perhatian yang semakin meningkat pada dimensi ekonominya. Ketika globalisasi maju, budaya menjadi objek perdebatan yang intens, tetapi hal di atas bukanlah salah satu jalan yang dituju oleh argumen tersebut. Kebutuhan untuk membatasi perlakuan terhadap produk dan jasa budaya di pasar global mengintensifkan pembelaan terhadap nilai intrinsik budaya yang dalam ruang lingkup organisasi internasional ditegaskan kembali oleh konsep seperti keaneka ragaman dan hak budaya. Lalu, bagaimana memahami kota kreatif? Para ahli umumnya bertolak dari penjelasan dengan menggunakan analisis tiga sumbu dasar. Yang pertama adalah kota kreatif yang menitiberatkan pada ide kreatifitas sebagai seperangkat alat untuk pembangunan perkotaan. Kedua, gagasan kota kreatif yang sangat didukung oleh pemanfaatan kegiatan atau industri kreatif. Dan yang ketiga, menganalisis kota, menyoroti kemampuan untuk menarik keterampilan kreatif, yaitu sumber daya manusia yang kreatif. Richard Florida telah menerbitkan The Rise of the Creative Class. Kadar Richard Florida tahun 2004 ini menggunakan label kelas kreatif untuk sumber daya manusia berkualitas tinggi dan inovatif yang menjadi akar daya saing dan vitalitas wilayah perkotaan yang secara dinamis dan kontemporer. Secara efektif, kapasitas kota untuk menjadi kreatif dan inovatif pasti terkait dengan kemampuan untuk melatih, mempertahankan, dan menarik kelas sosial baru yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dibutuhkan di sektor kreatifitas lanjutan yang pada gilirannya menciptakan yang paling banyak nilai dan mempromosikan daya saing lebih lanjut dalam ekonomi kontemporer. Namun, ada sisi gelapnya dari kreatifitas tersebut. Memahami konsep kota kreatif dan kolaborasi Pantelix Memahami konsep kota kreatif penting untuk menganalisis konteks di mana ia muncul. Francesca Reus tahun 2009 berpendapat bahwa perkembangan industri kreatif merupakan akibat langsung dari pergeseran ekonomi tradisional ke ekonomi pengetahuan termasuk lahirnya industri kreatif dan budaya. Jane Jacobs tahun 1984 juga menyinggung kota kreatif di mana ada industri kerajinan skala kecil yang inovatif yang juga berkontribusi dalam membangun kota kreatif seperti di Italia. Pengembangan kota kreatif harus memerlukan riset untuk mengukur kualitas penelitian kota, informasi dan infrastruktur pendidikan, identifikasi krisis atau tantangan yang harus dipecahkan, dan kemampuan pembuat kebijakan perkotaan untuk melanggar aturan, mengenali, dan menyetujui ide-ide kreatif, memanfaatkan potensi kreatifitas endogen, dan menghasilkan pergeseran paradigma sebagai pemicu kapasitas kreatif. Sehingga pada tahun 1995, sebuah buku pendek, The Creative City, ingin menyediakan pembaca dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan holistik untuk memikirkan dan menganalisis kota. Yang kedua, menawarkan alat mental yang memberi pembaca landasan pola pikir baru, dan dengan demikian merangsang ide dan solusi pembaca sendiri untuk kota mereka. Dan yang ketiga, menimbulkan debat kritis di antara para pembuat keputusan di berbagai tingkat dan memengaruhi kebijakan, strategi, dan tindakan yang dilakukan di kota-kota. Namun, sejak laundry menerbitkan karya-karya tersebut, konsep kreatifitas memiliki makna yang lebih luas di luar industri seni dan budaya. Selain itu, beberapa pendapat kontradiktif telah dikemukakan oleh para ulama yang berbeda. Menurut teori Richard Florida, sebuah kota dikatakan kreatif jika mampu mengadopsi strategi untuk penanaman dan daya tarif bakat kreatif melalui kebijakan sekolah dan pekerjaan yang meningkatkan keterampilan masyarakat penduduk dan melalui kebijakan bekerjasama, pertukaran, dan imigrasi yang memudahkan input dan menyelesaikan pengerjaan berkualifikasi tinggi yang berasal dari konteks geografis lain. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.